selamat wabarakatuh selamat pagi di video ini kita lanjut lagi masih dengan membuat tagihan biaya lainnya nah disini saya akan membuat ini ya check all kita buat check all jadi dia bisa pilih semua siswanya sekaligus saya contohkan misalnya kita cari siswanya sedikit saja nah ini misalnya nah kita sudah cari ini di stack overflow kodenya itu bisa pakai jquery yang gampang seperti ini check all change jadi pada saat check all nya change nanti dia check jika input checkbox nya check maka dia nanti diubah menjadi unchecked ini saya copy ini kodenya kemudian di tagihan step 2 lain step 2 itu disini kita buat section baru namanya js kemudian kita buka tag script lalu jquery ready saya pastikan disini nah disini kalau kita lihat kan dia kan pakai check all ya id berarti ada pagar check all berarti dia butuh id untuk check all nya check all itu dimana dia nah disini nih nomor nya saya hapus kita ganti jadi input 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 apa sih namanya input checkbox oke namenya kita kosongkan saja yang penting itu adalah id nya adalah check all ini harus sama persis nih kita lihat dulu oke udah sama kalau sudah nanti ini tinggal kita refresh saya klik nih oke check kemudian dia unchecked kalau dia check all dia simpan maka semua datanya akan kesimpan semua nih nah disini oke oke kalau kita simpan lagi dia akan nimpa ya nimpa data yang sudah ada jadi tidak bisa harusnya tidak boleh double ya tidak boleh double oke nanti berarti di video berikutnya itu kita tinggal bisa kita lanjut lagi untuk next untuk step yang ke tiga yaitu menampilkan biaya apa saja yang mau ditagihkan untuk siswa-siswa ini oke ini akan kita buat lagi nanti di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi